Hai teman-teman nama aku Emeria jadi untuk hari ini aku bakal bahas apa sih pembahasan soal PPSPTBK ya yang kemarin itu mengenai pengaturan kuantitatif dan penawaran umum ini kayak campur terus sebenarnya cuma aku kayak ngumpulin soal-soal terus aku terus kita bahas suara aku mau putus-putuskan ya enggak jelasnya hai hai oke udah siap belajar belum nih hai 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 aku lagi berarti kita pindah luasnya lagi jadi belum ada coretannya mer belum belum hai 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 sedua longos2 pangkat 8 dikurang 1 Hai kayaknya saya Aku lanjut ya, kalau kedua. Ini udah ngerti ya. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Paham, Kak. Sudah paham, Kak. Oke, kalau kemudian. Oke, kak. Oke, disini soal nomor dua, yaitu akhirnya soal sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sesi A, B, dan C, di mana A lebih kecil dari B, A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Jika luas segitiga adalah dua, disini, manakah pernyataannya benar? Oke, disini segitiganya siku-siku, berarti kita gambar segitiga siku-siku ya. Nah, kalau segitiga siku-siku, sisi yang paling besar itu sisi miringnya. Berarti disini yang paling besar kan C ya. C itu lebih besar dari B, lebih besar dari A. Berarti sisi miringnya ini kita misalkan C. Oke, nah untuk yang alas, yang alas ini yang paling kecil, berarti A. Oke, yang sisi yang tingginya ini berarti B. Nah, jika luas segitiga adalah dua, kita tahu luas segitiga rumusnya. Sama dengan setengah, kali alas, kali tinggi. Tadi luasnya dua ya, luas segitiganya. Alasnya tadi A, kita tulis A. Tingginya B, kita tulis B. Setengahnya pindah ruas ke kiri, dua kali setengah ya. Eh, dua kali dua berarti empat. Empat sama dengan AB. Berarti A kali B, yang hasilnya empat, itu berapa aja sih? Faktor dari empat ini kan ada dua kali dua, ada satu kali empat ya. Nah, kalau misalnya kita tulis dua kali dua. Misalnya kita tulis dua kali dua ya. Ini dua kali dua. Nah, lihat syaratnya, di mana A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Nah, berarti A-nya ini harus lebih kecil dari B. Mungkin dua sama dua kan, berarti ini salah. Ini salah. Nah, kalau kita coba satu koma sembilan, misalnya ya. Satu koma sembilan, B-nya berarti dua koma satu ya. Nah, dua koma satu, kalau satu koma sembilan itu pasti hasilnya empat. Mungkin dua koma satu, dua koma satu koma berapa gitu. Nah, di sini A-nya udah lebih kecil dari B. Oke, berarti kita dapat simpulkan bahwa A-nya ini tidak boleh sama dengan dua. Berarti harus lebih kecil dari dua. Berarti jawabannya yaitu yang... Yang sampai sini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Benar juga. Aku kurang paham, Kak. Yang satu koma sembilan sama dua koma satu itu maksudnya gimana ya? Nah, itu maksudnya misalkan gitu. Kalian boleh aja ngambil kayak satu. Pokoknya A-nya ini harus lebih kecil dari B. Nah, sedangkan faktor dari empat ini, kan ini A-nya harus sama dengan empat ya. Nah, berarti yang paling gede itu faktornya dua kali dua, kan? Atau enggak satu kali empat. Atau kalau koma itu satu koma sembilan kali dua koma berapa gitu. Nah, aku misalkan aja di sini kalau yang koma ini satu koma sembilan kali dua koma satu. Nah, itu kan hasil empat tuh. Nah, berarti A-nya ini kan nggak boleh sama dengan dua. Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Ngerti, Kak. Makasih, Kak. Kali empat juga bisa, Kak. Iya, kenapa? Iya, kenapa tadi yang nanya? Satu kali empat juga bisa, ya, Kak? Iya, bisa. Nantapun, kita di sini nggak ada A lebih kecil dari satu. Nggak ada yang spesifik gitu ya. Jadi, kita pilihnya A lebih kecil dari dua. Kita lanjut, ya. Nggak, aku juga nggak cek sama. Aku lanjut, ya. Nah, di sini aku punya soal disediakan simbol bintang pagar yang ditambah angka 012 sampai 9. Seorang ingin membuat password dengan aturan angka simbol-simbol angka. Ada berapa banyak password yang dapat dibuat jika angka dan simbol tidak boleh berulang? Nah, ini adalah contoh soal peluang, ya. Nah, contoh soal peluang ini biasanya ada di UTBK. Nah, di sini kita lihat angkanya ini dari 0 sampai 9 ada berapa angka? Empat. 0 sampai 9, loh? 10, 10. Oh, ya, 10. 10, 10, 10. Oke, ini 10. Simbolnya ada berapa? 3. 3. Oke, di sini 3. Nah, kan nggak boleh berulang, ya. Berarti kalau misalnya udah diambil 1, ini kan angka ini misalnya udah ditemukan 1 angka. Berarti di sini harus berapa? 9. 9. Nah, berarti simbol di sini? 2. Oke. Kalau udah kayak gini, kita tinggal dikali aja. Tinggal dikali. Jadi, hasilnya? 30 x 2, 60, 60 x 9. 540. 540. Oke, berarti jawabannya yang B. Sampai sini udah ngerti, ya. Vertical. Lampak, lampak. Lampak, lampak. Ini, kalian bisa beritahu sendiri. Kalau Zup, Perkyo, Kaya, Tref, Ujian, itu artinya ujian kemarin mudah, ya. Nah, terus, Perkyo, Si, Kaya, Tref, itu hasilnya ujian besok yang mudah. Nah, berarti, arti dari ucapan ini, ada yang tahu nggak? Ujian mudah kemarin dan besok, bukan? Oke, bukan. Kemarin dan besok ujian, ya? Nggak. Zuh. Oke, lihat teman-teman ya. Aku kasih ya. Kalau Zuh itu artinya apa? Ujian. Ujian. Perkyo yang ujian. Maka sih? Maka sih? Zuh itu ujian? Yang kemarin, bukan? Atau ujian? Ujian. Kita lihat nih, teman-teman. Nih, teman-teman, kita lihat dulu. Jadi, ini kan karena di ini ada ujian, ada ujian, berarti kita lihat kata yang sama yang ada di Kahluwo dan Kiwoni itu ada apa aja? Kata yang sama. Perkyo. Perkyo sama ref. Perkyo sama ref. Kalau perkyo, berarti kan nggak nyambung ya? Di sini kayak udah ada Zu, di sini Si, tiba-tiba. Iya kan? Ujian ini kan harus kayak, urutannya harus sama. Berarti, coba kita lihat dari belakang. Bisa di sini ref. Ini ref. Iya, muda. Banyak A. Berarti Zu itu artinya apa? Iya. 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 Sudah. Zu itu artinya iya ya. Ref itu ujian. Berarti, berarti ref itu ujian kan? Ref itu ujian, terus ya. Biar nggak lupa. Nah, kalau kriat-kriat, berarti kriat itu kemarin, kriat itu besok. Iya. Besok. Berarti, si itu yang perkyo itu muda. Sini juga ya. Ini perkyo itu muda, Zu itu iya. Nah, berarti Zu ref. Zu itu tadi apa? Mudah. 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 Eh, Zu itu muda ya? Mudah. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Aduh, kan aku bingung. Oke, Zu itu iya. Terus ref, ref pujian. 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 Nah, terus abis itu kriat dan. Kriat dan itu berarti tadi kemarin ya? Kemarin. Kriat. Kemarin dan besok. Oh, gelapannya di. Besok dan kemarin ujian. Besok dan kemarin ujian ya? Iya, kayak gitu. Jadi, polanya itu kalian bisa lihat biasanya dari belakang atau dari depan. Sini ngerti ya? Ya, Kak. Makasih. Disini disediakan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan. Akan dibentuk bilangan ribuan. Ada berapa banyak bilangan yang lebih dari 2020. Berarti kita lihat kayak gini. Kayak gini, kita tulis dulu. Ini ribuan. Ini ratusan. Puluhan. Satuan. Nah, kita lihat teman-teman. Ada berapa banyak bilangan yang lebih dari 2020. Berarti susunannya harus lebih dari 2020. Nah, ribuan ini berarti gak boleh angka 1 ya. Depannya. Untuk ribuan gak boleh angka 1. Karena harus lebih dari 2020. Berarti boleh 2, 3, 4, dan 5. Jadi, ada berapa angka? Untuk ribuan. 4. Nah, untuk ratusan ada berapa? Bapak. Ada 5. Satu. Ayo, ada berapa? 5. 5. 5. Ya, benar. Nah, untuk puluhan ada berapa? 5. 5. 5. Oke, benar. Satuan. Ada satuan. Ada berapa? 5. 5. Oke. Nah, kalau udah kayak gini. Ini enggak sih, tinggal dikali aja. Ini berarti tinggal dikali aja. B. Oh, B. 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 B jawabannya. Maaf, boleh diulang gak, Kak? Ya, Kak. Boleh diulang. Orangnya gak jelas. Tukupan suara mana-mana lain. Oke, oke. Di mute dulu ya semuanya. Biar gelas. Tolong di mute dulu ya semuanya. Ya, aku ulang ya. Oke. Di sini, dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan. Ada berapa banyak yang lebih dari 2020? Nah, berarti kita harus tahu cara susunan angka biar lebih dari 2020. Nah, berarti di sini tulis ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini susunan angka ya, maksudnya. Nah, ribuan di sini kan harus lebih dari 2020. Ya, berarti gak boleh kalau misalnya ribuannya satu, berarti jadi seribu berapa kan? Karena di sini harus lebih. Jadi, kita harus mulai dari angka dua. Dua, tiga, empat, dan lima. Berarti ada berapa angka? Ada empat angka. Nah, di sini ratusan. Ratusan ini kan ini nol nih. Berarti harus lebih dari 2020 itu boleh aja, berarti harus lebih dari nol. Yaitu satu, dua, tiga, empat, dan lima. Berarti ada lima angka. Kita tulis lima angka. Nah, puluhan juga gitu. Sama. Jadi, ada lima angka juga. Yang satuan. Yang ceret-ceret bisa dihapus dulu nggak? Oke ya. Oke, yang satuan ini, ini juga ada lima angka. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita tinggal kaliin aja. Gitu. Empat, kali lima, kali lima, kali lima. Dan hasilnya B. Nampes ini ngerti ya? Kak, saya mau tanya. Iya, kenapa? Dari mana kita tahu itu puluhannya ada lima, satuannya ada lima? Nah, puluhannya. Ini kan di sini dua ya? Nah, misalnya nih, teman-teman. Kalau ratusannya satu, dua, satu. Berarti puluhannya boleh angka berapa aja, kan? Boleh angka satu, boleh angka dua. Angka satu. Berarti kan udah lebih besar dari 2020, kan? Berarti satu ini bisa termasuk. Kecuali, angka keduanya ini enuh. Jadi, dua ribu, satu itu nggak boleh. Kan, 2010 nih. Gitu. Maka satu bisa termasuk ini. Jadi, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Jadi, ada lima angka. Sampai sini nanti. Masih belum paham. Ya, kalau masih belum paham. Oke. Belum paham nih gimana? Kayak cara nentuin misalnya ratusan itu kenapa bisa lima angka gitu, Kak. Masih nggak ngerti gitu. Gimana cara nentuin kalau bilangan itu? Contoh soal yang lain, Kak. Boleh berulang. Misalnya, gimana ya? Ada berapa banyak bilangan yang lagi dari 2020? Berarti kita tujuannya itu cari angka berapa yang harus lebih dari 2020. Nah, untuk yang ribuan. Yang ribuan ini kan berarti kita lihat datanya. Datanya ini ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Kita cuma boleh milih dari data tersebut. Nah, ribuan ini kalau misalnya kita milih angka depannya satu, berarti jadi seribu berapa kan? Jadi, misalnya seribu sepuluh. Itu kan berarti lebih kecil dari 2020. Maka nggak boleh. Jadi, kita mulai dari angka dua. Kalau angka dua kan boleh aja ya. Misalnya 2021, 2022 nantinya. Jadi, dari dua, tiga, empat, dan lima. Berarti ada berapa angka? Ada empat. Maka di sini tulis empat. Nah, untuk ratusan. Untuk ratusan ini, di sini kan nol ya. Berarti kita boleh lebih dari nol gitu. Jadi, boleh satu, dua, tiga, empat, dan lima gitu. Asal nggak boleh nol. Jadi, ada lima angka. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lima. Berarti, ini kan, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Berarti boleh ada lima angka. Nah, untuk puluhan, karena tadi ratusannya itu dimulai dari angka satu ya. Berarti kan misalnya, dua, satu, yang paling kecil lah. Jadi, ratusannya misalnya satu. Nah, puluhannya, itu berarti kita boleh apa aja dong? Karena kan ini harus lebih dari 2020. Ya kan, berarti di angka satu juga boleh kan. Jadi, 2100 misalnya, satu, kosong. Itu, ini sama aja kan. Kak, boleh tanya. Ini seperti faktor di materi kombinasi gitu ya. Cuma, ini semirip dengan materi kombinasi. Cuma yang diterakhir karena ada satu. Jadi, yang lima kali lima kali lima kali lima kali lima kali lima. Yang terakhirnya dikurangin satu. Jadi, lima kali lima kali lima kali empat. Gitu nggak sih, Kak? Maksudnya, empatnya ini angkribuan. Maksud, kayak gitu atau gimana itu? Iya, itu udah benar. Cuma, ini konsepnya kalau kita jawabkan satu-satu. Misalnya, ribuannya kan nggak boleh lebih kecil. Eh, bukan, Kak. Satu-tiga. Iya, kenapa bisa ditempat, dua, satu, tiga? Itu kita ngikutin polanya aja yang di atas. Kan, yang kayak, pokoknya yang ikutin yang kayak di atas itu. Itu sesuai, itu ada angkanya, ada berapa. Maksud, tinggal di situ, kenapa? Ya, teman-teman. Jadi, itu kita lihat di sini ya. Di sini kan beda-beda nih polanya ya. Di sini ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, pola beda-beda. Jadi, kita anggap ini angka. Misalnya, di sini ini kan jumlahnya cuma satu ya. Tapi, kita anggap satu. Kita anggap satu. Nah, di sini ada yang sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti kita anggap enam. Jadi, di sini enam. Nah, di sini satu, dua, tiga, empat. Kan ini pola yang sama ya. Jadi, empat di sini. Di sini empat. Nah, di sini satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti satu, enam, empat, lima. Begitu juga yang ini. Di sini kan yang sama. Ini ada yang titik bawah ya. Misalnya, satu, dua, tiga, empat. Ini sama nih. Nah, yang ini. Yang ini yang sama yang titik atas. Satu, dua. Iya. Oke. Yang di sini cuma satu. Ini cuma satu. Berarti empat, dua, satu, tiga. Gitu jawabannya. Ada titik-titik apa enggaknya ya, Kak? Iya. Kita lihat polanya aja. Ada berapa jumlahnya. Oke. Oke, ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Iya. Paham, Kak. Ini ada soal akar lagi. Nah, cara cepat untuk akar ini. Biar, kan ini dimisalkan. Kak, boleh minta skruh lagi ke halaman yang sebelumnya. Sama-sama. Yang mana nih? Yang tadi barusan. Yang, nah ya, yang ini. Satu, dua, tiga, empat. Yang satu, enam, empat, lima, Kak. Yang barusan tadi yang pola-pola. Aku mau screenshot dulu. Oke. Ini, kalau kalian ketemu soal kayak gini, berarti cara cepatnya itu itu mic-nya jauh. Sudah kedengeran? Terima kasih. Kedengaran, Kak. Aku lanjut. Nah, ini rumusnya itu MN M1 A, K, X, M, Y. Nah, M yang mana sih, teman-teman? M-nya itu M-nya itu yang pangkatnya ini. Ini M. N-nya itu yang kedua. X. X-nya itu yang angka pertama. Ini X. angka kedua itu Y. Oke. Berarti kita langsung aja masukin ke rumusnya. M-nya itu kan tiga ya. Tiga. Tiga kali kali dua. Kali dua. N-nya tahu kan dua dapat dari mana? Kan disitu kan itu akar pangkat dua ya. Jadi, dua. N-nya dikurang satu. X pangkat N. X-nya itu tadi dua. N-nya itu dua. Y-nya tiga. Berarti enam dikurang satu, lima. Tiga, dua, dua. Maka saya ini. Nah, berarti Berarti sama aja dua. Tiga. 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 Jadi, sepuluh apa ya? Di sini sepuluh. Sepuluh kali. Dua belas. Dikali. Satu, pot? Lima. Ini ada ya? Ada ya? Ayo, benar. Dua. Sekuluh lima. Dua. Dua kali dua belas. Dua kali dua belas. Ini cara cepetnya ya Kalau ada yang mau tahu caranya Biasanya Boleh kak Boleh kak Boleh kak Ini kenapa nih Lanjut ke soal berikutnya Yaitu jika diketahui X merupakan Bilangan negatif Dengan 0 lebih kecil dari Y Lebih kecil dari 1 Maka Manakah yang memiliki nolai tertinggi Nah diketahui X ini Merupakan bilangan negatif Nah berarti misalnya Aku punya bilangan negatifnya Minus 2 Kak Aku misalnya Ngambil bilangan 0,5 Yang gampang aja ya Terus manakah yang memiliki nilai tertinggi Nah terus Kita masukin aja Substitusi ke opsi-opsi yang ada di soal Nah misalnya aku ke opsi A X kuadrat X tadi kan aku misalnya min 2 ya Berarti min 2 kuadrat Sama dengan 4 Nah disini Ya disini X Y kuadrat Disini X Y kuadrat itu Min 2 Dikali Setengah 0,5 0,5 Kali setengah Ya Kali 0,5 Dikuadratin Berapa tuh 1 1 1 Terus Ya terus X per Y X per Y min 2 bagi setengah 2 bagi setengah Min 4 4 Kuadratin Hasilnya 16 16 Terus kita Tulang juga yang disini X kuadrat per Y X kuadrat tadi 4 ya 4 per Y 4 Dibagi 0,5 8 8 Oke 8 Disini X kuadrat Y Berapa 2 4 4 2 2 2 2 2 Berarti yang paling tinggi C ya Jawabannya C Pak K Disini ngerti ya Ya boleh Boleh Gimana caranya Kenapa yang C Yang C Yang C Ini X per Y Yang C itu kan Kan kalau misalnya Contohnya A A itu cuma X kuadrat B itu X per 2 Kuadrat Berarti kalau misalnya Itu jadi X per 4 Kalau misalnya Dibagi 4 Makin kecil Nilainya Sedangkan D X per 2 Per X X X pangkat 2 X pangkat 2 Per Y Jadi Itu artinya Anggaplah Kita ambil 1 per 2 Jadi Y Kalau di D Itu 2 X kuadrat Kalau misalnya Di E X kuadrat Per 2 Lalu Kalau misalnya Di C Itu X per 1 per 2 Berarti 2 X kuadrat 2 X kuadrat Itu sama dengan 4 X kuadrat Berarti Yang paling tinggi Itu di C Terima kasih Tanya Iya Boleh Itu nilai X nya Bebas Atau gimana Bebas Berarti Kalau min 1 Juga boleh Kenapa Min 1 boleh Boleh Min 1 boleh Yang penting Jangan negatif Lanjut ya Di pengeti Oke Disini 10 Tambah 11 Dikali 10 kuadrat Tambah 11 kuadrat Dan seterusnya Sama dengan 11 pangkat A Dikurang 10 pangkat B Nilai A Plus B Sama dengan Nah Soalnya ini kan Bentuknya kan 10 tambah 11 ya Sedangkan hasilnya Ini Harus 11 Pangkat Berapa Dikurang 10 pangkat Berapa Ada yang tau gak Cara ini Dimana Dipaktorkan dulu Kan Enggak Ya Maksudnya Gini Misalnya Aku Dikali ya Permisalan Misalnya Aku Punya 11 Dikurang 10 Gak Berpengaruh Kan Kalau misalnya Dikali Sama Angka-angka Di atas Seperti misalnya 11 kurang 10 Kan berapa 1 ya Iya Nah 1 kali 10 Tambah 11 Tetap aja Hasilnya 10 Tambah 11 Kan Iya Nah Ini caranya Ini kita Ubah posisi ya Misalnya ini kan 10 tambah 11 Berarti sini 11 tambah Tambah 10 Tambah 10 Oke Nah Tau sifat yang A A Min B A Plus B Sama dengan A Min B Kodal Enggak Tau 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 Hasilnya 11 Kwadrat Kurang 10 Kwadrat Nah Terus dikali 10 Kwadrat Tambah 11 Kwadrat Nah berarti Jadi hasilnya Hasil berapa 11 Gak apa 10 Kwadrat Pangkat Ya Iya gak apa Ayo Gak apa Jawab aja 11 Berapa 11 11 Pangkat 4 Jadi 11 Pangkat 4 Min 10 Pangkat 4 Kayak gitu Nah terus Kalo ini Kalo ini Berapa nih Jadi Jadi 11 Pangkat 8 16 12 Pangkat 8 15 Pangkat 8 Nah terus Kita kali lagi Ini nih Masih ada 1 Masih ada 2 Jadi 10 Pangkat 16 10 Pangkat 16 16 Dikurangi Ditambah Dikurang 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 Pangkat 16 Pangkat 16 Nah Kita kali Yang terakhir Jadi 10 Pangkat 32 Eh Pangkat 32 Kurang 10 Pangkat 32 Oke Berarti kita tahu Sama B nya berapa A nya berapa A nya berapa Kedua 2 2 3 2 64 64 64 4 Ada Berarti jawabannya Oke ada pasan ya Pasan Pasan 6 Oke kita lanjut ya Jelas gak nih Soal Jelas Jelas Kak Oke disini Diketahui FX Quadrat Ditambah 2 Kali FX Sama dengan 1 Jika FX Sama dengan 3X Plus 5 Maka nilai X1 Tambah X2 Sama dengan Oke disini kan FX nya 3X Plus 5 Ini Pelajaran Plus 10 Maka Kalau FX Quadrat Berapa Janya 3X Quadrat Plus 5 Plus 5 Quadrat Oke Plus 5 Nah gini ya Karena X nya doang yang digantikan Berarti X nya bisa jadi 3X Quadrat Plus 5 Ditambah 2FX 2 dikali FX 3X Quadrat 2 dikali 3X Plus 5 Ya Oke sama dengan 3X Quadrat 3X Quadrat 3X Quadrat Ditambah 6X Ditambah 6X Ditambah X plus 1 X1 Tambah Tambah X2 Nah Rumus Akar-akar Persamaan Bisa aja sih Difaktorin Karena aku Aku Ingin aja Biar itu Dimudah Jadi pake rumus Akar-akar Persamaan Min B per A Min B per A Min B A ya Min Min B Min 6 Min 6 Per 3 Min 2 Min 2 Min 2 Oke Jawabannya ini berarti ya Min 2 Pak sudah tahu kan ya Rumus Akar-akar Persamaan Ya jawab Pak Tahu Pak Insya Allah Selanjut Diberikan 5 huruf konsonan Q, W, R, T, dan Y Serta 3 huruf vokal A, I, dan E Dari huruf tersebut Akan dibuat sebuah password Yang terdiri dari Yang terdiri dari 5 huruf Dan 3 huruf konsonan 5 huruf 3 huruf konsonan Dan 2 huruf vokal Yang berbeda Banyak password yang dibentuk adalah Oke Kita tulis Ini konsonannya itu ada berapa angka Ki, W, R, T, Y ya 5 5 Terus 10 huruf vokalnya ada 3 A, I, T, Y Nah berarti Nah berarti cara pertama Cara pertama ini kita harus Cara memilih 3 dari 5 huruf konsonan Kan kan ada 5 Kita cuma disini seolah dengan 3 huruf konsonan Berarti cuma kita cari cara yang 3 huruf konsonan Caranya gimana Caranya gimana? Pakai kombinasi 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 3 dari 5 Nah cara cepatnya itu kan disini kan 5 Berarti Langkahnya Atau mundur 5 kali 4 kali 3 5 kali 3 per 3 kali 2 kali 1 Nah disini berarti kalau yang di atas ini mundur ya Ini tiganya coret 2 sama umatnya 10 10 bagi Jadi 5 kali 2 10 Oke Ini yang untuk huruf konsonan Nah yang kedua kita cari huruf vokal 2 huruf vokal Berarti 2 dari 2 dari 3 2 dari 3 2 dari 3 Caranya sama Berarti 3 3 kali 2 2 kali 2 per 2 kali 1 1 kali 2 gitu Kalau yang bawah itu Naik ya Kalau yang atas Terus Sama boleh coret Sama dengan 3 Sama kali 3 30 Yang ketiga Ada lagi nih Banyak susunan 3 konsonan 2 vokal Jadi kalau ini kan 1-1 Nah kalau yang ini yang gabungannya 5 Yang gabungannya Bukan cara Benar Berarti 5 faktorial 5 kali 4 5 kali 3 Kali 2 Kali 1 Ya benar Hasilnya Masalah sama 120 Kalau ke 120 Nah kalau udah kayak gini Berarti Kalian tinggal Kalian aja 120 Kali 3 Kali ini ya Oh 3.600 3.600 Oke Jadi 3.600 Bisa gak kak Yang pernya itu 3 kali 2 kali 1 Atau harus dari 1 kali 2 Boleh Boleh Cuma ini kan biar gampang gitu ya Kalau yang atas itu turun Yang bawah Naik Oh Makasih kak Yang lain kan dia menanya Yang nomor 3 nya itu Yang 5 faktorial itu Dari 5 huruf konsonannya ya Iya Tidak Gabungan Oh Dari yang mana Kan ini ada Yang ditanyakan 3 huruf konsonan Sama 2 huruf vokal Berarti kita Gabung 3 tambah 2 Iya 5 Tambah Oke kak Makasih Oke Iya Itu yang C32 Itu kenapa Gak C52 Kan Yang kedua ini Itu 2 huruf vokal Ini untuk konsonan Ini huruf vokal Ini gabungan Ini gabungan Nah vokal ini Ditanya cuma 2 2 huruf vokal Nah sebenarnya ada berapa sih Huruf vokal yang ada di data Ada tiga kan A, I, E Berarti 2 dari 3 Oke Oke Makasih kak Kak Mau nanya dong kak Kak Tadi Gimana ya Saya masih kurang paham Yang mana nih Yang nomor sebelumnya Yang nomor sebelumnya Ini nih Sebelumnya Yang atasnya lagi kak Nah yang ini Ke bawah yang Nah ya kak Yang itu Kayak itu Itu Kita misalkan aja sih Printer-printer kita Untuk nyari Apa namanya Pola gitu Kan pola sih Kayak Angka Angka pemisalan Di sini Ya aku misalkan Itu 11 dikurang 10 Karena kan Gak ada ngaruh apa-apa ya Kalau misalnya dikali Oke Misalnya dikali Sama Angka-angka Yang lain Karena 11 dikurang 10 Ini kan hasilnya 1 Maka Kalau dikali Juga gak akan Berpengaruh Jadi Di sini Sedangkan Di sini ada 10 tambah 11 Terus Ternyata Ini bisa loh Pakai Rumus yang A kuadrat Min B kuadrat Jadi Gitu Oke Paham paham Terima kasih Ada satu soal Saki Ini Seorang pria Ditemukan dalam Keadaan Sudah meninggal Polisi menemukan HP-pihak itu Maksudnya Dan terdapat Kode tersebut Pertimanya adalah Oke Di sini Kan Lihat nih Kodenya ini Pertunjuknya 2 sama dengan A 22 sama dengan B 222 C Nah kita lihat Teman-teman Di sini kan Pasti di bawahnya Tidak kelihatan ya 2 A B C Tiga Pokoknya Di kalian D C E E E Nah Berarti 6 8 8 Nah berarti Kalau angka pertama itu Cuma sekali Angka kedua itu Dua kali Angka ketiga Eh huruf ketiga itu Huruf Ya ketiga itu Angkanya tiga kali juga Berarti 6 6 di sini Angka pertamanya apa? Musum M M A M Nah 88 Di sini kan T U F Eh T U P Berarti 88 itu U S itu Oke 7 7 7 7 Berarti Angka di Ketujuh Berarti S Huruf keempat S Gitu Dan seterusnya Dia Jawabannya Musum Oke Oke ya Soalnya kurang gak nih Soalnya kurang gak Tambah kak Nanti di share ya materinya ke grup Aduh Soalnya masih banyak aku nih Soalnya-soalnya Cuma aku Batasin waktunya aja Udah 1 jam ya Dim Iya udah 1 jam Oke Aduh S S